Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman yang telah hadir Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih untuk kalian yang telah menempatkan hadir Untuk mengikuti acara Mimbar Aktivis pada sore kali ini Yang dimana Mimbar Aktivis ini adalah rentetan dari acara Toharo Atau biasa disebut Tadaru Sikmah Ramadan Yang dimana dilakukan setiap hari Rabu pada jam 4 sampai setengah 6 Nah dimana Toharo ini juga ada rentetan yang lain Ada juga deras buku tragedi pembunuhan Tuhan Yang dimana itu juga dilakukan pada hari Jumat Terus ada juga Madrasah Logika yang dilakukan pada setiap hari Ahad sore Dan yang terakhir ada Nuzul Al-Quran dan juga Hal Hesu Al-Quran Minato Yang dimana itu pada 17 Ramadhan tanggal 28 Maret nantinya Nah sedikit spoiler dimana agenda dari aktivis peneleh yang utama ini Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan diskusi Yang dimana bertema yaitu ruang kesuburan pragmatisme Nah kita tahu sendiri Kita adalah bagian dari pemuda yang dimana berperan penting dalam mewujudkan Kemerdekaan maupun kemajuan bangsa kita ke depannya Nah namun sebelum kita memasuki acara pada diskusi sore hari ini Tentu kita perlu buka dulu dengan bacaan suratul fatihah Selanjutnya dengan agenda yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh ketua koordinator nasional Kornas aktivis penelah yang utama yaitu Bang Fadir Untuk waktu dan membernya dipersilakan untuk Mas Fadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Ramadhan kali ini Baik kita lanjut Mohon maaf tadi ada gangguan teknis Alhamdulillah 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 Tuan-tuan sekalian di mimbar aktivis yang kedua kali ini Kita coba untuk mendialogkan satu tema khusus Tentang gerakan pemuda ruang kesuburan pragmatisme Dan itu dipicu dari ruang tanda tanya Misalnya dengan bangunan pertanyaan Nah topik ini kita angkat sebagai sesi kedua Kalau di sesi pertama kan sedikit kita review Dia mendiskusikan tentang Indonesia emas Yang kemudian dipotret dari anak mudanya Yang punya latar belakang organisasi itu sendiri pun Dengan sesi-sesi mimbar aktivis kita yang selanjutnya Nah di tema yang kedua ini teman-teman Nanti akan diulas lebih mendalam oleh narasumber kita Ada Bang Irham dari PB PMI Kemudian Bang Rian dari DPP IMM Dan ada Pak Ib dari ini ya Kepsek aktivis peneleh Tiga sosok ini yang nantinya akan Menggodok bagaimana pandangan mereka Tentang satu topik yang coba kita diskusikan pada Pada sore hari ini Nah selanjutnya teman-teman Dari topik ini sebetulnya kami mengharapkan Ada satu feedback Dialog yang bisa teman-teman berikan Agar sudut pandang yang Keberagaman sudut pandang yang coba teman-teman berikan Ini menjadi satu resolusi kecil Dari ide-ide dan gagasan di Sore hari khususnya di Ramadhan kali ini Nah yang penutup teman-teman sekalian Yang ingin kami sampaikan Khususnya pada kesempatan sambutan kali ini Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Pada narasumber yang sudah bersedia untuk hadir Dan teman-teman yang berluangkan waktunya Untuk ngabuburit pada sore hari ini Semoga yang menjadi hajat kita di agenda bingkai tahara ini Atau tadarus hikmah kontekstual Di antaranya ada mimbar Kemudian daras buku dan madrasa logika Ini adalah bagian dari proses penyucian lahir dan pikir kita Agar setelah Ramadhan nanti Kita punya satu pembacaan-pembacaan baru Dilihat proses penyucian tadi Atau kita biasa menyebutnya tazkiyah Tentang bagaimana seharusnya kita Menata dan membenahi kembali langkah-langkah Untuk menyongsong keindonesiaan kita sendiri Bukan hanya di ruang-ruang naratif Tapi di ruang-ruang praksis Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Terima kasih banyak sekali lagi ke teman-teman Selamat berdiskusi Pada mimbar aktivis kedua Dengan tema gerakan pemuda Ruang keseberan pragmatisme Kami akhiri Bilai Fisa Bilhak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Mbak Ana Moderator Oke terima kasih untuk Bang Fadir Atas sambutannya yang luar biasa Memasuki sesi selanjutnya Yaitu kita akan membuka Mengawali diskusi pada sore hari ini Yaitu dengan Adanya Tema gerakan pemuda Ruang kesuburan pragmatisme Nah tentu kita tahu bahwasannya Gerakan pemuda yang dimana menjadi tanda kehidupan Adanya sendi-sendi perjuangan di dalam bangsa kita Kita juga tahu sendiri bahwasannya jejak-jejak Sejarah membuktikan bahwasannya Indonesia itu juga tidak lepas dengan peran-peran pemuda Mulai dari sumpah pemuda Terus peristiwa Rangas Dengklo Dan juga Reformasi Nah disitu Muncul adanya perubahan-perubahan Yang dimana melahirkan adanya Indonesia Pada hari ini Nah dimana Jejak sejarah itu Melalui gerakan-gerakan Perubahannya Mampu menjawab tantangan Dan juga Bangsa kita Masing-masing Nah Tentu Dengan beberapa dinamika yang ada Pergerakan pemuda pun juga Melalui Apa yang namanya Atmosfer ideal Yang dimana membentuk pemuda ini juga Terombang-amping adanya Arus Dan dimana Apakah Pemuda ini juga Mampu mempertahankan Idealisme dia Sebagai pemuda yang sejati Ataupun juga Pemuda ini Mengikuti arus dengan Menikmati Euphoria semata Melanggengkan adanya Status quo Dan juga Melanggengkan adanya Kepentingan-kepentingan pribadi Maupun kepentingan golongan Nah Tentu dengan adanya beberapa Kondisi Yang dirasakan oleh Pemuda hari ini Nanti kita akan Kupas-tuntas Dengan narasumber kita Yang pertama Nanti ada Mas Irham Tamrin Nah Ini juga Beliau Merupakan Aktifis dari Ketua PBPMI Di bidang Agama Dan juga Umat beragama Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman wassalamu warahmatullahi wabarakatuh Yang kebahagia Yang masih Mau Diskusi Di saat yang lain Luar Takjil ya Kita masih Mendusikan Masih mau Ngobrol terkait Keilmuan Masih mau Ya Terima kasih Lepas Letih Lemah Puji syukur Kita aturkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Pada sore hari ini Masih Berikan Keningatan Kepada kita Semua Sehingga Kita tetap Bersilaturahim Belajar bersama Berdiskusi Pada sore hari ini Salawat Ma'ala salam Tetap Terjerahkan Kepada Kedimba kita Tapi Motivator Dan Inspirator Bagi kita semua Untuk selalu Bergerak Untuk selalu Berjuangkan Hak Dan Kehaciban Umat manusia Untuk selalu Belajar Dan tentunya Mengamalkan Ilmunya Karena Dari Nabi Dari Rasul Kita juga Belajar Menyampaikan ilmu Walaupun Sumpah itu Sedikit Bahkan Seayah Belingguan Walau Teman-teman Semua Penilanya Adik Adik Apa ini Terima Dari mana Ini Halo Lompok Campur Tung Senusantara Tung Oke Oke Senusantara Ini Yang hanya Mas Hendra Dan kawan-kawan Ini ternyata Senusantara Saya itu Ternah diundang Membar Agar Sudah Tahun Lalu Ya Alhamdulillah Mas Runtin Untuk Menyelenggarakan Diskuti Diskusi Untuk Menyelenggarakan Untuk Dibu Keemuan Ya Kita Whatsapp Krisis Anu Ya Krisis Krisis Sekalanya Hari Ini Atau Kita Masuk Di Dimana Semua Mengalami Krisis Krisis Apapun Itulah Tidak Semua Ekonominya Ternyata Sekarang Krisisnya Merambat Yang Lainnya Teras Sekarang Terhadap Ini Artifis Ataupun Ketua Itu Juga Mengalami Ya Dumprita Permainan Dan Sebaginya Mungkin Mungkin Sada Jauh Juga Mengalami Juga Mohon maaf Suaranya Putus Putus Suara Jenengan Putus Putus Tuh Halo Masih Putus Ya Agak Agak Nge-lag 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 Halo Cek Cek Loh Putus Lumayan Lumayan Better Oke Sambil jalan Ya Saya kira Saya Dukit-dukit Yang Enak Sinyal Dan Juga Menggunakan Jaringan Yang Enak Karena Mungkin Selasananya Lemes Jadi Ikut Lemes Jaringannya Kita lanjut Terima kasih Sebelumnya Mohon maaf Kita lanjutkan Nanti Bahwasannya Kita Maksudnya Dimana Semuanya Kritis Tidak Tidak Hanya Krisis Memang maaf Krisis Tidak Hanya Etika Tidak Hanya Ekonomi Biasanya Yang sering Terjadi Dari Tahun ke Tahun Dari Masa ke Masa Itu Pasti Dalam Setiap Resim Dalam Setiap Peradaban Itu Pasti Ada Krisis Ekonomi Dari Sepertinya Tapi Ini Mengalami Krisis Yang Luar Biasa Menurut Saya Selaku Pemuda Yang Memandang Hari Ini Dan Aprips Penele Mungkin Memandang Apa Namanya Tema Atau Mengambil Tema Pragmatisme Ini Juga Cukup Menarik Bagi Saya Karena Memang Di Sisi Lain Kita Ini Dituntut Untuk Selalu Update Dan Selalu Mengikuti Zamannya Akan Tetapi Zaman Itu Sendiri Ataupun Keadaan Sosial Kita Ini Menuntut Kita Untuk Menjadi Seorang Pragmatis Jadi Tema Ini Sangat Menarik Bagi Kita Semua Untuk Kita Diskusikan Untuk Diskusikan Kali Ini Saya Ingin Membawa Ataupun Mengaraskan Mengajak Teman-teman Semua Ke Dimensi Yang Lebih Berbeda Saya Ingin Duduk Kebelakang Walaupun Saya Rasa Masih Relatan Dengan Saat Ini Yang Mana Saya Ingin Dalam Memandang Pragmatisme Ini Atau Dengan Dalam Memandang Situasi Hari Ini Yang Mana Kontruksi Sosial Kita Dituntut Untuk Menjadi Jalan Pragmatis Walaupun Di Tengah-tengah Saya Yakin Di Tengah-tengah Masyarakat Kita Di Jauh Sana Banyak Orang-orang Yang Masih Mengedepankan Etika Mengedepankan Tengah-tengah Sebegini Mereka Kim Seadahnya Al-Uzali Jadi Saya Ingin Merancang Sebuah Tulisan Terkait Ingin Kalau Hari Ini Banyak Aktifis Ada Pengumuman Yang Melawan Oligarki Dan Ingin Menemani Oligarki Ini Dengan Kim Seadahnya Al-Uzali Salah Satu Isinya Dari Kim Seadahnya Al-Uzali Mungkin Teman-teman Bisa Ikut Pengajiannya Gus Mus Yang Hari Ini Membacakan Kitab Itu Sebenarnya Buku Atau Kitab Ini Ditulis Berapa Ratus Abad Yang Lalu Tapi Kim Seadah Ini Membuka Ataupun Menjelaskan Terkait Psikologi Seorang Untuk Mencapai Sebuah Kebahagiaan Yang Mana Ini Bagian Daripada Sebenarnya Ada Di kitabnya Masterpiece Yang namanya Ihya Ulumuddin Tapi Di Pisah Tersendiri Kira-kira Setelah Membaca Ihya Ulumuddin Itu Harus Membaca Ini Tapi Ini Jarang Digaji Di Pesantaran Kita Ataupun Di Universitas Kita Karena Ini Dianggap Melewati Itu Semua Karena Apa Yang Dibicarakan Adalah Psikologis Seorang Terkait Kebahagiaan Kimia Itu Seada Itu Lalu Beribadah Kebahagiaan Yang Mana Berbicara Pragmatisme Itu Kan Larinya Pada Mencari Kebahagiaan Sesaat Mungkin Aktifis-aktifis Sekarang Yang Relak Menjual Identitasnya Menjual Harga Dirinya Bahkan Menjual Ideologinya Itu Kan Hanya Untuk Kependingannya Ya Pak Enggak Kira-kira Untuk Kependingan Pragmatisnya Semata Entah Itu Kependingan Organisasinya Itu Masih Mending Kependingan Pribatinya Yang Lebih Parah Ataupun Kompoknya Dengan Jual Apa Dengan Menggedekan Apa Dia Mendapatkan Apa Akhirnya Seperti Apa Yang Terjadi Pragmatisme Yang Saya Tangkap Dari Tema Ini Yang Diinginkan Mungkin Menangkapnya Seperti Itu Saya Ingin Mengarahkan Ataupun Mengajak Teman-teman Semua Cobalah Kita Karena Peradaban Itu Selalu Berulang Kehidupan Ini Kalau Kita Akan Selalu Berulang Sejarah Ini Mungkin Kita Sedikit Memandang Karena Memang Namanya Pragmatisme Itu Kan Larinya Kalau Aktifis Kan Pasti Akan Mendekat Ke Oligarki Ataupun Kaki-kakinya Oligarki Makanya Saya Melawan Dengan Menemani Tidak Melawan Lagi Saya Karena Kalau Melawan Pasti Akan Bukan Menjadi Lawan Yang Sesungguhnya Akan Namanya Melawan Oligarki Dengan Kekuatan Ya Pasti Tidak Cukup Mampu Untuk Saat Ini Kita Temani Saja Demani Oligarki Dengan Geminya Seadanya Al-Ghuzali Kira-kira Begitu Nah Dalam Geminya Seada Al-Ghuzali Bahwasannya Yang Pertama Diterangkan Ataupun Tulis Terkait Mengenal Al-Ghuzali Mengawali Kutipannya Di Dalam Kalau Bahasa Pesantaranya Pasal Pertamanya Terkait Sebuah Arofa Nafsahu Arofa Jadi Disadarkan Kembali Manusia Itu Bahwasannya Memang Di dalam Diri Seorang Isan Ada Sifat Hayawani Sifat Hiyan Yang Ingin Berkuasa Yang Ingin Apa Namanya Meluapkan Nafsunya Dan Sebagainya Yang Sifat-sifat Hewani Itu kan Sangat Banyak Sekali Saling Apa Namanya Menikam Dan Sebagainya Saya Kira Kasi Selat Membuat Saya Ini Kayak Cocok Dengan Kondisi Saat Ini Yang Saling Menikam Kemudian Saling Apa Namanya Saling Menjatuhkan Ya Untuk Kepentingan Pragmatisnya Dirinya Sendiri Oleh Karena Sifat Memang Dalam Unsur Manusia Itu Ada Beberapa Sifat Satunya Ada Sifat Hewani Ada Sifat Banyak Sekali Nanti Bisa Dipada Atau Menanggap Diskusikan Terkait Ini Yang Pertama Intinya Itu Jadi Saya Ingin Sebuah Kayak Resensi Nanti Nanti Biar Teman-teman Akan Ada Kira-kira Tertarik Untuk Membuat Terlebih Dahulu Karena Kalau Saya Bahas Cukup Karena Ada 8 Bab Itu Yang Pertama Mengenal Diri Dan Yang Kedua Agar Kita Tidak Selalu Menuhankan Materi Kita Punya Tuhan Mengenal Tuhan Atau Mengenal Allah Kalau Kita Karena Rata-ratanya Tuhannya Kan Sama Apa Ada Tuhan Yang Lain Mungkin Ada Yang Menuhankan Android Atau Menuhankan Yang Lain Ini Disitu Dijelaskan Juga Prinsipnya Adalah Bawasannya Kita hidup Ini Kita Bekerja Keras Seperti Ini Kita Mendapatkan Ini Kita Punya Tuhan Menemukan Harta Mendapatkan Kesehatan Setelah Itu Tidak ada Pertanggung jawabannya Jadi Kita Mencoba Kenapa Saya Ambil Kata Menemani Itu Barangkali Itu Pala Oligar Gari Itu Tidak Tau Atau Tidak Membaca Ini Bahkan Mereka Mengira Tidak Ada Hidupan Setelah Ini Dan Sebaginya Mungkin Kita Harus Perutemani Itu Oligar Gari Itu Jangan Cuma Dilawan Terus Karena Dilawan Yang Namanya Kita Tidak Pelawan Ya Tidak Bisa Masuk Coba Kita Temani Sambil Kita Bacakan Kimiatus Adanya Al-Ghazali Kemudian Yang Ketiga Dalam Kitabnya Al-Ghazali Ini Yang Kimiatus Adanya Ini Yaitu Mengenal Dunia Bahwasannya Kita Tidak Boleh Membenci Dunia Kita Menjadi Pemimpin Di Dunia Di Muka Dunia Mulai Ada Yang Mimpin Lengkup Yang Terkecil Sambil Mimpin Sekarang Lengkup Yang Lebih Besar Katanya Senusantara Ini Mas Hendra Ini Sekarang Punya Jamaah Senusantara Saya Kira Mantap Lah Ya Tapi Kita Adalah Seorang Pemimpin Menuju Kepemimpin Yang Baik Itu Seperti Dalamnya Juga Disebutkan Nanti Bisa Dibaca Mas Hendra Barangkali Mas Hendra Mau Melayukan Kebunian Yang Lebih Tinggi Lagi Ini Harus Dibaca Ini Agar Kepimpinannya Membawakan Manutum Bimaslah Pengas Selatan Untuk Orang-orang Dipimpin Karena Ya Walaupun Memang Kita Namanya Dalam Suatu Organisasi Ataupun Pemerintahan Itu Kita Bisa Membahagakan Semuanya Tapi Ada Beberapa Nasihat Dan Mungkin Tips Dan Trik Al-Ghazali Untuk Apa Namanya Ketika Kita Hidup Di dunia Itu Bagaimana Dan Emang Ya Lagi itu Psikologi Yang Dimainkan Al-Ghazali Yang Mana Kita Dalam Rangka Untuk Mencari Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Bukan Berarti Kita Dilarang Untuk Bahagia Di Dunia Al-Ghazali Dalam Bukunya Ini Tidak Melarang Itu Tetapi Ukuran Kebahagiaan Orang-orang Berbeda Contoh Ini Kebahagiaan Saya Mengutip Aja Contoh Begini Orang Yang Apa Namanya Punya Harta Ataupun Punya Kekayaan Kemudian Bisa Diberikan Punya Kekayaan Tidak Banyak Tapi Bisa Diberikan Disodak Kaukan Ataupun Dimanfaatkan Untuk Sekelilingnya Akan Merasakan Lebih Bahagia Daripada Orang-orang Yang Selalu Mengumpulkan Bundi-bundi Bundi-bundi Dolarnya Nah Di Dalamnya Yang Keempat Di Dalamnya Ada Bab Ataupun Fasal Menerangkan Terkait Mengenal Kehidupan Selatihnya Setelah Kehidupan Bumat Jadi Saya Rasa Membaca Pragmatisme Ini Kita Harus Tidak Bisa Hanya Satu Duduk Pandang Apalagi Hanya Seorang Saya Yang Memandang Pragmatisme Kalau Berbicara Pragmatisme Kita Semuanya Butuh Tempat Dia Harus Ukuran Ukurannya Bahkan Sampai Yang Terakhir Itu Termasuk Dalam Delapan Bab Yang Bab Empat Itu Mengenal Asirat Kemudian Yang Kelima Seperti Dalam Hiburan Atau Musik Prinsipnya Adalah Pengurus Hal Itu Tidak Dalam Artisme Kehidupan Mematasi Kalau Memang Itu Dianggap Apa Namanya Kesenangan Bagi Orang Orang Yang Pening Ada Batasan Batasannya Itu Beberapa Yang Ada Di Dalam Kimiatus Adanya Algozeli Sebagai Ukuran Kita Menimbang Ataupun Mengarahkan Kembali Sebenarnya Kalau Mau Kita Jadi Saya Tidak Punya Ukuran Ataupun Tidak Punya Apa Namanya Memanjang Pragmatisme Pada Umumnya Pada Era Hari Ini Karena Saya Yakin Semua Teman-teman Semua Juga MENI Kebutuhan Masing-masing Dan Menghadapi Bagaimana Yang Jelas adalah Gini Berbicara Pragmatisme Itu Ya Kuranya Kebermanfaatan Menurut saya Selama Itu Bermanfaat Untuk Orang Lain Oke Karena Lagi-lagi Yang terjadi Hari ini Adalah Yang Tidak Merapat Tidak Kebahagiaan Walaupun Bukan Berarti Saya Menyarankan Teman-teman Untuk Menjadi Seorang Yang Pragmatis Tapi Ukuran Pragmatisme Itu Adalah Kebermanfaatan Itu Sendiri Sebagai Seorang Pemuda Yang Apa Namanya Yang Menjadi Pengurus Pergerakan Akan Menjadi Pengurus Bangsa Ketepannya Itu Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Selebihnya Kita Diskusi Karena Saya Juga Ingin Melihat Termin Tersendiri Pragmatisme Yang Dihinkan Atau Yang Dimaklu Dari Teman-teman Seperti Apa Ataupun Yang Dipandang Mungkin Oh Sekarang Kok Kakak-kakak Di atas Kok Misalkan Kan Gak Itu Mungkin Ada Kritik Dan Autokritikan Lebih Enak Daripada Saya Terlalu Menghidik Membunyik Semua Saya Saya Terlalu Memaksakan Saya Juga Ingin Kritik Autokritik Terkait Memandang Seolah Pragmatisme Yang Terjadi Sekarang Ini Biar Ada Feedback Dan Juga Teman-teman Tidak Ngantuk Dan Saya Tidak Terkesan Mengguhi Teman-teman Semua Mungkin Kita Langsung Buka Aja Kalau Naras Sumber Kedua Sudah Hadir Ya Dilanjut Naras Sumber Kedua Dulu Resipnya Itu Apa Namanya Pragmatisme Yang Saya Pandang Hari Ini Karena Mungkin Teman-teman Memandang Saya Yang Sudah Terus 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 Ya Itu Adalah Pragmatisme Melawan Pragmatisme Dengan Inyatus Adanya Lebih Hal itu Mungkin Itu Ya Lanjut Kita Diskusi Mungkin Kritik Autokritik Untuk Kita Semua Agar Bisa Mengarahkan Pragmatisme Positif Kira-kira Moderator Terima kasih Atas Pemaparannya Sedikit Isin Saya Mau Mereview Dari Apa yang Jenengan Paparkan Tadi Bagaimana Kitab Kimia Itu Saat Ini Yaitu Bagaimana Proses Mencari Kebahagiaan Nah Dimana Pragmatisme Sendiri Itu Juga Definisi Dari Mencari Kebahagiaan Entah Itu Sesaat Maupun Lama Nah Namun Tolok Ukur Dari Adanya Pragmatisme Ini Yaitu Kebermanfaatan Dan Yang Lebih Diutamakan Yaitu Untuk Kebermanfaatan Umat Seharusnya Jadi Ada Beberapa Mungkin Nanti Pertanyaan Yang Akan Bisa Ditanyakan Oleh Teman Teman Tapi Ini Nanti Kita Lanjut Ke Narasumber Yang Ketiga Dulu Yaitu Dari Mas Ibnu Sifah Yaitu Ketua Atau Kepala Sekolah Aktifis Penelah Yang Utama Oke Baik Terima Kasih Mbak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri Teman Teman Selamat Suri Salam Buat Bang Irfan Alhamdulillah Bisa Bergabung Lagi Pada Cara Kita Di Aktifis Penelah Di Mimbar Aktifis Pada Ramadhan Kali Ini Memang Seingat Saya Pada Mimbar Aktifis Penelah Yang Tahun 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 Kemarin Disini Ada Mas Irfan Bang Irfan Selaku Narasumber Dan Pada Kesempatan Kali Ini Alhamdulillah Bisa Berkesempatan Lagi Semoga Di Kesempatan Kesempatan Lain Kita Bisa Berjumpa Di Ruang Ruang Diskusi Yang Lebih Dalam Salam Dari Saya Oke Bismillah Terima Kasih Mbak Ana Atas Waktunya Pada Kesempatan Sore Hari Ini Kita Coba Sedikit Berbicara Tentang Gerakan Pemuda Ruang Kesukuran Pragmatisme Ini Memang Tema Yang Sedikit Krusial Apalagi Kalau Kita Lihat Kita Cluster Pada Usia Kita Secara Psikologis Mungkin Yang Ada Coba Saya Cek Nama Nama Yang Ada Di Grup Di Grup Zoom Atau Yang Tergabung Pada Zoom Kiranya Lebih Banyak Anak Mudanya Mungkin Kalau Kita Lihat Rentang Usia Berada Di Usia 20 Hingga 30 Tahun Ini Masa Masa Mungkin Bisa Dikatakan Masa Transisi Yang Cukup Sulit Untuk Kita Lalui Dari Mana Kita Yang Awalnya Masih Bojil Kita Meninjak Remaja Masa Masa Senang Masa Masa Ingin Melihat Dunia Lebih Luas Kita Meninjak Di Masa Masa Sekarang Menjelang Dewasa Kita Sudah Coba Diajak Untuk Dituntut Untuk Berpikir Lebih Matang Berpikir Jauh Kedepan Bukan Hanya Kesemenangan Semata Dan lain Sebagainya Ini Masa-masa Yang Saya Kira Cukup Rentan Ketika Kita Coba Hubungkan Dengan Nilai Pragmatisme Atau Lebih Dikerujutkan Lagi Ke Nilai Apa Namanya Mementingkan Kepentingan Kalau Pragmatis Kan Sesuatu Yang Bagaimanapun Caranya Aku Harus Dapat Hal itu Nilai Pragmatis Ada Suatu Kepentingan Lagi Opportunis Opportunis Itu Pokok Intinya Aku Yang Senang Aku Bukan Aku Manusia Tapi Aku Sebagai Ibn Sifah Aku Sebagai Mungkin Si A Si B Dan lain Sebagainya Itu Jauh Lebih Parah Mungkin Apalagi Ketika Itu Dikolaborasikan Sudah Pragmatis Opportunis Itu Akan Menjadi Suatu Konsep Yang Cukup Berat Atau Menjadi Suatu Pandangan Yang Cukup Berat Ketika Kita Bicara Pada Sisi Kemanusiaan Di Sana Oke Teman-teman Di usia Remaja Tadi Usia Menginjak Dewasa Antara Umur 20 Hingga 30 Tahun Kalau Memang Kita Bagi Kita Yang Berkesempatan Kita Disini Sudah Menginjak Ruang-ruang Kemahasiswaan Di ruang-ruang Kemahasiswaan Ini Saya kira Ruang-ruang Kita Sebagai Seorang Pemuda Kita Sebagai Mungkin Bisa Dikatakan Penerus Perjuangan Kemerdekaan Dan lain sebagainya Apalah Entah itu Nyebutnya Istilahnya Mulai Digodok Atau Mulai Mateng Nah Di usia-usia Di ranah-ranah Kemahasiswaan Ini Bukala Kita Mungkin Lebih Intens Dan Mengenal Apa yang Namanya Gerakan Pemuda Organisasi Kepemudaan Dan lain sebagainya BMI IHM IMM PMNI Dan lain sebagainya Di dalam Ruang-ruang Kepemudaan Itu Kita Mulai Mematangkan Idealisme Idealisme Kita Diajari Kesejarahan Nusantara Kesejarahan Indonesia Gerakan Kepemudaan Bahkan Ada nanti yang Mungkin ya Mohon maaf ya Yang kiri-kiri Banget Sosialis Sosialis Banget Kanan Kanan Banget Ada yang Mengatakan Mendeklarasikan Dirinya Bahwasannya Ya Saya adalah Jalur Tengah Kiri-kiri Oke Kanan Oke Dan lain sebagainya Tapi yang jelas Teman-teman Di Ruang-ruang Kemahasiswaan Terus Masuk Organisasi Dan lain sebagainya Yang perlu Diklari Sebahwa Adalah Darah Muda Kita Darah Muda Kita Yang Sedang Berapi-api Kalau katanya Bang Roma Irama Itu Digodok Habis Diselingi Bumbu-bumbu Idealisme Kebangsaan Diselingi Bumbu-bumbu Rasa Nasionalisme Cinta tanah Air Perjuangan Dan lain sebagainya Itu seakan-akan Menjadi Buah yang Lebih matang Matangnya Lebih sempurna Lebih jelas Buahnya ini Udah Menuju pada Ranah Kematangan Yang Apa ya Istilahnya Kalau Bila mungkin Kemampu 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 itu Belum benar-benar Masak Tapi juga Enggak 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 Kurang Masak Kita Pada Ruang-ruang Hari itu Kita masih Bimbang Akan hal itu Kita merasa Bahwasannya Pada tahap Selanjutnya Kita akan Masuk pada Ruang Bahwasannya Setelah Dapat Semua ini Semua ilmu Maksudnya Semua ilmu Semua pengetahuan Dan lain sebagainya Apa yang harus Saya lakukan Nah yang Menjadi Sangat Apa ya Istilahnya Banyak Mungkin Istilah-istilah Di luar sana Yang teman-teman Sering dengar Menggadaikan Idealisme Dan lain sebagainya Karena pada Umur-umur ini Kita Ada Benturan Atas Realitas Benturan Atas Realitas Dari Kepentingan Diri Atau untuk Memenuhi Kepentingan Diri Dengan Memilih Untuk Kalau kata Mas Irham Tadi ya Pragmatis Untuk Kemaslahkatannya Dimana dulu nih Untuk Kepentingan Siapa Untuk Kepentingan Diri Atau Kepentingan Umat Kita Di Sisi Kita Apa Istilahnya Terbentur Kita harus Memilih Suatu Bentuk Pilihan Yang Pasti Saya Tetap Dengan Idealisme Saya Saya Adalah Bagian Dari Umat Saya Adalah Bagian Dari Khalifah Yang Harus Merubah Dan lain Sebagainya Tidak Perlu Tidak Mementingkan Kedirian Tidak Ada Yang Namanya Pragmatisme Atau Gimana Benturan Benturan Itu Saya Kira Di Usia Kita Yang Menginjak Kedewasa Saya Mungkin Menyebutnya Itu Sangat Terasa Pertimbangan Pertimbangan Psikologi Sosial Tekanan Sosial Dan lain Sebagainya Itu Pasti Pasti Adalah Di Dalam Diri Kita Karena Memang Kita Hari Ini Hidup Di Kita Tidak Hidup Sendirian Kita Hidup Di Masyarakat Sosial Jadi Yang Mau Enggak Mau Itu Menjadi Pertimbangan Kita Nah Tapi Yang Menjadi Catatan Ya Teman-teman Mungkin Ini Sebagai Bentuk Pengingat Kita Atas Apa Sebenarnya Yang Harus Kita Lakukan Kedepannya Karena Saya Yakin Bagi Teman-teman Yang Hadir Pada Acara Zoom Pada Sore Hari Ini Membar Aktivis Hari Ini Semua Adalah Pemuda Pemudi Yang Memang Bergerak Aktif Digerakan Kepemudaan Baik Dari Teman-teman PMI IMM GMI Atau HMI Yang Memang Pada Sore Hari Ini Perkesempatan Hadir Kita Coba Merefleksikan Dengan Kita Sedikit Menengok Sejarah Karena Memang Sejarah Itu Adalah Bagian Dari Guru Yang Dimana Itu Akan Mengingatkan Kita Bahwasannya Oh Dulu Si tokoh Ini Di usia Sekian Ini Sudah Melakukan Hal Semacam Lalu Kira-kira Apa Yang Bisa Saya Lakukan Dengan Usia Saya Yang Seperti Ini Kita Sedikit Merefleksikan Akan Hal Itu Coba Kita Mulai Dari Sosok Yang Selalu Menjadi Panutan Kita Di Aktifis Penelah Haji Umar Said Cokro Aminoto Beliau Adalah Seorang Konglomerat Kita Lihat Secara Siki Historis Yang Mencoba Membuang Gelar Kening Ratannya Dan Masuk Pada Ruang Gerakan Gerakan Kepemudaan Kenapa Beliau Mengambil Ruang Gerakan Kepemudaan Karena Memang Kala Itu Beliau Adalah Salah Satu Sosok Yang Tersadar Akan Kondisi Bangsa Ini Akan Kondisi Masyarakat Indonesia Yang Sangat Terpuruk Kala Itu Penjajahan Yang Sungguh Kejam Dari Bangsa Belanda Jepang Dan Belanda Kala Itu Masih Dalam Jajahan Belanda Kita Sebagai Bangsa Indonesia Dianggap Hanya Sebagai Seperti Empat Manusia Kita Tidak Dihargai Sebagai Seorang Manusia Dan Sehingga Itu Menjadi Suatu Bentuk Kritik Besar Yang Dilontarkan Oleh Hosokra Aminoto Sehingga Hosokra Aminoto Bergabung Sebenarnya 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 Menjadi Ketua Si Kalau Kita Lihat Sekarang Dengan Usia Kita Yang Sudah Menginjak Kepala Dua Juga Antara 20 Hingga 30 Artinya Hosokra Aminoto Seusia Kita Sebenarnya Beliau Masuk Ke Si Di Balik Background Beliau Masuk Ke Si Memang Beliau Memiliki Istri Memiliki Anak Dan Lain Sebagainya Tapi Yang Perlu Kita Garis Bahasanya Semangat Perjuangan Semangat Yang Perlawanan Yang Terus Berkobar Di hati Sokro Aminoto Itu Tetap Ada Karena Memang Di usia 26 20 Hingga 30 Ini adalah Usia Menurut Saya Usia Darah Muda Kita Yang Masih Terus Berapi Api Dan Lain Sebagainya Apalagi Kita Melihat Ketertidasan Dan Sebagainya Itu Mengakibatkan Kita Pasti Akan Tergerak Di Sana Sama Dengan Hal Yang Terjadi Pada Hose Aminoto Di Usia 26 Tahun Beliau Memutuskan Untuk Masuk Pada Organisasi Serikat Islam Setahun Seletelahnya Beliau Menjadi Ketua SI Dan Dalam Kurun Waktu Dua Tahun Beliau Sudah Kurang Lebih Mengumpulkan Dua Juta Kader Untuk SI Artinya Setahun Beliau Menjabat Jadi Ketua Dua Tahun Beliau Mengkader 26 Tambah Tiga Di Umur 29 Tahun Sosok 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 Aminoto Sudah Dinobatkan Oleh Belanda Sebagai Sosok Raja Tanpa Mahkota Raja Tanpa Mahkota Bukan Karena Sebab Karena Dengan Apa Namanya Dengan Kewibawaan Beliau Dengan Cara Kepemimpinan Beliau Beliau Bisa Mengkader Lebih dari Dua Juta Kader Pada Masa Itu Belum Ada Whatsapp Belum Ada Siaran Grup Belum Ada Mimpar Aktifis Belum Ada Dengan Cara Berjuang Belusuannya Dan lain Sebagainya Kita Bahas Di lain Sisi Teknik Pekaderan Dan lain Sebagainya Tapi Yang Coba Kita Berlain Disini Adalah Di Umur Beliau Yang 29 Tahun Beliau Sudah Mengkader Dua Juta Kader Yang Dimana Dua Juta Orang Diajak Untuk Berfikir Zalvestur Berfikir Kemandirian Bangsa Jangan Mau Kita Terjajah Belanda Itu Sangat Jahat Dan lain Sebagainya Sedangkan Hari Ini Kita Di Umur Kita Yang Saya Disini Sekarang Berumur 26 Tahun Sampai Kita Berfikir Kesana Kita Merefleksikan Pada Umur Kita Oke Kalau Hari Ini Kita 23 Tahun Aku Masih Punya 6 Tahun Lagi Jadi Sosok Cepram Tapi Kita Merefleksikan Oh Sekarang Dengan Di Umur Saya Yang 26 Ini Kira-kira Apa Yang Bisa Saya Lakukan Apa Yang Apakah Saya Berfikir Tentang Indonesia Jauh Kedepan Ataukah Saya Berfikir Bahwasannya Apa Namanya Besok Saya Makan Apa Besok Saya Berkeluarga Gimana Saya Menikah Gimana Dan lain Sebagainya Kalau Kita Lihat Pragmatismenya Pragmatismenya Kita Bawa Ke arah Kemana Kata Mas Irvan Kepragmatisme Atas Kepentingan Pribadi Atau Kepragmatisme Atas Kepentingan Umat Itu Sendiri Karena Memang Ini Sangat Sudah Serah Sudah Kelihatan Bias Ketika Kita Berbicara Pragmatisme Tapi Saya Kira Ketika Kita Bilang Pragmatisme Untuk Ketandingan Umat Itu Bukan Pragmatisme Namanya Mungkin Apa Entah Namanya Yang Lain Tapi Saya Kira Itu Bukan Suatu Kendok Kepragmatisman Sosok Hos Cokor Aminoto Di umur 26 Beliau Masuk SI Di umur 27 Beliau Menjadi Pimpinan Pusat SI Di umur 29 Beliau Mengumpulkan Kader Sebanyak 2 juta Orang Lalu Menggunakan Kongres Nasional Di Kongres Nasional Itu Beliau Mengatakan Perlawanan Mengajak Melakukan Perlawanan Terhadap Belanda Dan Menyatakan Diri Bahasanya Indonesia Harus Menjadi Negara Yang Zalvestur Negara Yang Berkemandirian Cara Berpikir Revolusioner Jauh Kedepan Bukan Hanya Sekedar Cara Berpikir Bahasanya Ya Sudah Kalau Ingin Sosok Aminoto Ingin Berpikir Secara Pendek Ya Sudah Saya Sudah Anak Ngerat Ngapain Saya Repot Ingin Ke Masyarakat Jadi Ketua SI Mengkader Orang Yang Tidak Dikenal Mengajak Orang Susah Untuk Meraih Kemerdekaan Tidak Usah Itu Dididik Oleh Sokrah Aminoto Ketika Beliau Menginjak Usia Masuk-masuk SMA Masuk SMA Itu 17 16 18 Beliau Dididik Di sana Didik oleh Sokrah Aminoto Tentang Dasar-dasar Nasionalisme Dan lain sebagainya Tapi yang menjadi Headline penting Di sini adalah Di umur Ke 26 Tahun Soekarno Sudah Mendirikan Yang namanya PNI Partai Nasional Indonesia Nasionalisme Indonesia Dimana Soekarno Ini Sama Juga Karena Ketergelisahan Beliau Dan didikan Dari gurunya Sehingga Di usianya Yang Dikatakan Masih Muda Seusia Kita Seusia Saya Beliau Sudah Menirikan Salah Satu Partai Yang dimana Tujuannya Adalah Untuk Mengusung Indonesia Merdeka Juga Kalau Saya Merefleksikan Diri Saya Sendiri Jauh Saya Dari Soekarno Bukan Maksud Saya Ingin Menyandingkan Menyandingkan Atau Memposisikan Diri Saya Sederajat Dengan Soekarno Tapi Kita Coba Merefleksikan Tokoh-tokoh Besar Di usia Mudanya Di ruang Gerak Kepemudaannya Dulu Dengan Usia Yang Masih Balia Mungkin Masih Cukup Muda Sudah Berpikir Jauh Kedepan Tentang Merebut Kemerdekaan Tentang Kemandirian Ingin Menolong Satu Sama Lain Hari ini Kita Gimana Sedangkan Hari ini Kita Sudah Ada Organisasi Yang Mapan Penelih AMI PMI IMM Dan Itu kan Suatu Organisasi Yang Mapan Dan Kita Masuk Dan Tergabung Di dalam Situ Harusnya Kalau Memang Kita Mau Merefleksikan Akal Hal Itu Di Umur Segini Dengan Sudah Ada Kendaraan Atau Sudah Ada Wadah Tempat Saya Berkembang Bisa Gak Saya Menjadikan Indonesia Ini Jauh Atau Nusantara Ini Jauh Lebih Maju Tapi Terkadang Kita Sulit Untuk Berpikir Kesana Karena Memang Atmosfer Kita Hari Ini Sudah Diajak Untuk Berpikir Pada Hal-hal Yang Lain Ngapain Kita Berpikir Soal Kebangsaan Ngapain Kita Mempikirkan Orang Lain Ngapain Yang Ada Kita Mementingkan Kementingan Individu Kementingan Diri Sendiri Dan Sebagainya Bahkan Lebih Parahnya Wadah Tempat Kita Berkembang Itu Terkadang Kita Jadikan Tunggangan Untuk Memenuhi Kepentingan Kita Pribadi Itu Yang Menjadi Sesuatu Hal Yang Salah Oke Itu Soekarno Sahabatnya Soekarno Hatta Hatta Di umur 25 tahun Mendirikan Himpunan Indonesia Selisih Satu Tahun Dengan Soekarno Soekarno Di umur 26 Hatta Di umur 25 tahun Di umur 25 tahun Beliau Merasakan Kegelisahan Merasakan Keresahan Yang tengah Terjadi Di Indonesia Yang tengah Terjadi Di masyarakat Indonesia Sehingga Beliau Mendirikan Suatu Bentuk Keorganisasi Himpunan Indonesia Tak lain Tujuannya Sama Untuk Memerdekakan Bangsa Indonesia Kembali Lagi Kita Refleksikan Kepada Diri Kita Di umur 25 tahun Kemarin Saya Ngapain Mungkinkah Saya Berpikir Seperti Hatta Ataukah Saya Hanya Berpikir Leha-leha Kita Berpikir Santai-santai Berpikir Soal Tugas Kuliah Besok Seperti Apa Kalau saya Nyebutnya Mungkin Berpikir Yang Sifatnya Itu Ya Itu Penting Sebenarnya Difikirkan Itu Penting Tapi Sifatnya Itu Hanya Bentuk Jangka Pendek Jangka Panjang Yang Untuk Kepentingan Umat Untuk Kepentingan Agama Dan Sebagainya Memikirkan Memikirkan Itukah Kita Ya Mohon maaf Kalau saya Bilang Mungkin Kalau saya Ngomong Saya sendiri Atau mungkin Teman-teman Yang di sekitar Saya Kelihatannya Belum bisa Untuk Kesana Terima Makanya Ruang Gerak-gerak Pemuda Dan Sebagainya Kalau Kita Kaitkan Dengan Tema Gerakan Pemuda Ruang Kesuburan Pragmatisme Saya Saya Kira Iya Kalau Kita Kontekskan Pada Zaman Hari Ini Iya Jawabannya Itu adalah Ruang Kesuburan Pragmatisme Tapi Sebenarnya Tidak Maksudnya Ruang Gerak Kepemudaan Itu Sebenarnya Bukan Suatu Bentuk Sumber Penghasilan Kalau Kita Bilang Income Untuk Kita Tapi Ruang Gerak Kepemudaan Adalah Suatu Ruang Yang Dimana Itu Adalah Ruang Pengabdian Ruang Bentuk Gerak Kita Untuk Kita Bergerak Atas Kepentingan Sosial Atas Kepentingan Umat Jadi Yang Perlu Kita Koreksi Di Gerak Pemuda Ruang Kesuburan Pragmatisme Ketika Jawabannya Iya Yang Perlu Kita Koreksi Adalah Mental Manusia Yang Ada Di Ruang Gerak Kepemudaan Mental Manusianya Seperti Apa Di Umur Rentang Umur 20 Hingga 30 Memang Kita Sama 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 Manusia Pasti Kita Sama Mungkin Ada Kejolah Kejolakan Tekanan Sosial Tekanan Batin Dan lain sebagainya Di luar sana Yang Menghampiri Kita Oke Itu Saya Mengatakan Itu Sama Kita Sama Rasakan Tapi Kembali lagi Ke Orientasi Orientasi Ketika Ketika Kita Masuk Ruang Ruang Gerak Kepemudaan Orientasinya Bergerak Untuk Umat Atau Bergerak Untuk Kepentingan Pribadi Gerak-gerak Ruang Kepemudaan Ini Ada Untuk Kepentingan Kita Atau Kita Kembalikan Pada Hakikatnya Kita Terskiahkan Kepada Ruang-ruang Kesucian Yang Dimana Ini adalah Gerakan Kolektif Yang Dimana Kita Menyatukan Gagasan Ide Harta Mungkin Harta Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sharing Pada Kesempatan Suri Ini Saya Kembalikan Kemoderator Silahkan Mbak Terima kasih Untuk Mas Ibnu Pemaparannya Luar biasa Sedikit Isin Saya Mau Mereview Dari Apa Yang Dini Tadi Paparkan Bahwasannya Memang Kalau Transisi Dari Umur 20 Menuju 30 Kita Akan Dihadapkan Berbagai Kebutuhan Mulai Kebutuhan Menuju Pernikahan Kebutuhan Untuk Rumah Tangga Rumah Sendiri Maupun Kebutuhan Pendidikan Yang Menuju Ke ruang Kerja Nah Dimana Disitu Kita Rentan Menggadaikan Idealisme Kita Dengan Melalui Wadah-wadah Yang Dimana Tempat Kita Seharusnya Berkembang Menjadi Tempat Pengabdian Tetapi Banyak Juga Pemuda Pemuda Yang Mengeksploitasi Hal-hal Seperti itu Untuk Menuju Kepentingannya Sendiri Nah Pertanyaannya Yaitu Apakah Ruang gerak Kepemudaan Ini Kita Orientasikan Ke Kemaslahatan Umat Ataupun Ke Diri Kita Sendiri Oke Karena Narasumer Yang Kedua Beliau Tadi Mengatakan Ada Kendala Mendadak Jadi Kita Lanjut Ke Pertanyaan Saja Karena Teman-teman Juga Ada Yang Sudah Menanyakan Pertanyaan